yo halo bro kali ini saya akan bagikan tutorial bungkar pasang Tokiko ini Tokiko 6 piston copotan Hayabusa 1300 tapi ini yang 1300 yang all ya bro nah ini penampakan dalamnya ini udah kebetulan ya dua bulan tiga bulan enggak terpakai tidak dibersihin cuma sikat pakai rinso bongkar nah ini kondisi kampasnya bentuk kampasnya seperti ini Hai ini merek fishpower fishpower ya sebenarnya bisa saya beli fishpower ini di Tokopedia Shopee banyak ini tuh kisaran kampasnya aja yang merek ini sih sekitar 350 mungkin merek-merek lain apa yang ori kayaknya mendekati 1 juta apa lebih kemungkinan kampasnya Hai nah ini bentuk kampasnya enam piston ya ampiston ini kondisinya dalamnya seperti ini kotor ya kotor yang maklum ini kan buat pengereman dibawah tapi aman normal ya lanjut ini ini pemasangannya ya Bro Hai baiknya biar nggak karatan sih di kita agak kasih pelumasan Hai caranya gampang banget sih gampang banget cuma pakai pin satu aja sih ini nah cuma pakai pin seperti ini pasang bisa dari depan dari belakang sama aja sebenarnya yang penting Hai kampasnya pas Hai ini bekas dipakai CB CB biasa CB yang mesin tikar ini brekatnya bekas apa bekas sok batem ninja rr ya Bro ya cukup mudah sih lebih mudah malah daripada sudah membongkar pasang kambas supra atau Jupiter sejenisnya malah lebih mudah-mukai ya tapi memang barang seperti ini sparepatnya agak lumayan mahal tapi ya kalau buat dipakai di kayak motor-motor perharian lumayan lumayan lah pakem banget tanda tapi tanda kutip ke Master rimnya juga diganti ya dengan ya yang lebih besar tentunya nah cuma kayak gini kalau nggak salah ini pakai yang Master yang 14 mili udah cukup 14-14 16 kalau 14 agak dalam bro Hai agak dalam nanti pengaremannya mending pakai yang 16 atau nanti udah pas itu pakai 16 mili udah terus pakai pelindungnya ini aja udah jadi Hai jangan lupa klipnya dikunci dipastikan ya kalau nggak kampasnya lepas udah tinggal kasih ini kasih 2 volt udah kelar ini kayak punya mobil ya ya wajar harga motornya juga dapat mobil soalnya ini pasaran nya cukup terjangkau mungkin temen-temen yang mau nyari kiri-kanan ada banyak di bukalapak gitu cobot-cobotan sekitar kiri-kanan tuh 2,7 sampai 333 setengah gitu tergantung yang jual sih tergantung kondisi juga kalau eceran rata-rata tinggal kiri soalnya yang kanan udah pasti banyak yang beli ya buat custom-custom motor kebetulan saya kebagian ini yang kanan dan pasaran yang kanan tentu lebih mahal daripada yang kiri itu ya soalnya motor di sini rata-rata kalipernya kanan ya Bro makanya wajar kalau spare part pengereman yang kanan itu pasti lebih mahal ini yang kanan itu pasaran kisaran gantung kondisi sih kalau yang banyak yang udah banyak minusnya tuh mungkin 1 jutaan kalau yang normal kayak gini tuh bisa dibilang lebih mahal daripada yang kiri jadi 1 setengah 172 juta gitu pokoknya terserah yang jual model orang kayak gini kalibar kayak gini ini kondisinya normal ya barangnya cukup rare sih kalau kanan agak susah carinya banyakan yang kiri orang jual karena kanan udah pasti banyak dipakai custom-custom ya cukup sekian ya Bro gini penampakannya tuh ada kodenya original ya soalnya setau aku yang bikin kw kayak gini cuma ktc itu pun yang lama tapi bentuknya beda kalau ktc ini besar agak medium yang sini kecil ya bentuknya hampir sama cuma bentuk pistolnya ukurannya beda oke terima kasih selamat beraktifitas ya